Jadi dalam masalah deradikalisasi itu saya merasa saya yang paling tanggung jawab untuk mengembalikan pemikiran itu oleh karena itu saya sampai konslet sama kakak saya Ali Gufron alias Mokhlas dan Amrozi plus kawan saya satu letting di Afghanistan Imam Samudera ketika kami sama-sama sudah ditangkap di Mapolda, Bali waktu itu saya ajak ayo kita sadar pembali kita niatkan untuk jihad kita harus ingat jihad sejak zaman disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad kalau jihad itu kalah pasti ada kesalahan nah kita ini sudah ditangkap berarti artinya bahwa kita ini kalah pembali sebelum satu bulan Amroji sudah ditangkap tiga jam kemudian saya DPO jadi saya ini yang disebutkan Amroji kedua setelah dia yang terlibat pelaku bombali artinya bahwa sekarang mayoritas toko pengebombali ini sudah ditangkap ayo kita sadari bahwa ini jihad yang salah tapi akhirnya tetap ngotot bahwa saya yang disuruh tobat ya sudah lah akhirnya kita pecah pisah akhirnya saya sejak itu mengkampanyakan untuk deradikalisasi nah kesulitan saya sampai sekarang ini mas saya lakukan selama 17 tahun di penjara ini tidak ada waktu sedikit pun kecuali deradikalisasi baik melalui media atau melalui orang besok selalu saya tekankan sampai pernah Nurdin M. Topp sama dokter Azari ketika masih ada itu saya pesankan kasih tahu dua orang itu jangan melakukan aksi lagi ya kalau masih melakukan aksi jangan disalahkan saya kerjasama polisi nangkap mereka sampai seperti itu dan murid-murid saya, binaan saya sejak pertama sudah saya kirimi surat saya pahamkan Alhamdulillah dari ratusan orang sampai sekarang tidak ada yang terlibat nah ini permasalahnya nah yang jadi ganjalan dalam deradikalisasi itu nyelenehnya beberapa toko diantaranya masih nyeleneh bahwa terorisme di Indonesia ini adalah rekayasa atau konspirasi ini yang nyeleneh akhirnya sulit kita memahamkan kemasyarakat kita ajak untuk deradikalisasi bersama-sama karena deradikalisasi itu tidak cukup tanggung jawab saya sebagai mantan dan toban tidak cukup tidak cukup BNPT tidak cukup tapi semua pihak harus karena namanya teroris supaya nanti tidak bingung saya sampaikan teroris sekarang ini ada dua kubu satu yaitu Al-Qaeda dan yang berafiliasi dengannya yang kedua ISIS dan berafiliasi dengannya masing-masing ini bermusuhan bermusuhan dua kubu ini kita harus bersyukur daripada bersa bersatu kan gitu jadi supaya nanti tidak bingung ada perbedaan nah kami ini JI Darul Islam dan kawan-kawan ini afiliasinya tetap ke Al-Qaeda itu jadi supaya tidak bingung itu kami juga yang berafiliasi ke Al-Qaeda ini juga dimusuhi oleh ISIS jadi yang pertama dijadikan musuh oleh ISIS itu justru jihadis atau teroris yang afiliasinya ke Al-Qaeda nah seperti ini ini tantangan oleh karena itu bahwa kita yang cinta NKRI ini harus semua harus semua pihak harus terlibat dalam deradikalisasi kalau yang misalkan belum tahu caranya bagaimana Monggo soan bersuh saya ke Rutan Narkoba Polda Metro Jaya saya akan terima saya akan kasih resep-resep bagaimana di masyarakat untuk menghadapi ideologi mereka ini baik yang ISIS ataupun yang Al-Qaeda oke tentang intoleransi dan anti keberagaman itu saya sebagai teroris itu justru kaget maksudnya kaget kagetnya begini saya ikuti apa istilahnya gunjang-gancing itu pasca kasus di media di macam-macam masyarakat ini yang muslim maksudnya kok lebih brutal daripada teroris saya kan gitu maksudnya begini dalam komentar dalam hal-hal yang berhubungan dengan intoleransi dan anti keberagaman itu kok saya itu kan sudah gak ada di Indonesia ini yang sebesar saya keterlibatannya teroris sampai sekarang oke saya ditangkap saya ditangkap BB saya barang putih saya masih 2 ton bom M16 masih 7 pucuk peluru ribuan dari berbagai kaliber TNT masih 20 kilo jadi keren kemudian hingga sekarang belum ada yang menyamai teroris di Indonesia ya jangan sampai ada maksudnya begini artinya bahwa belum pernah ada teroris yang berani membawa 1 ton bom kecuali saya oke itu kan yang bunuh diri itu kan belum lancar nyetirnya jadi mau bunuh diri itu minta diantar oleh korlapnya coba mendekati sari klub baru saya kasihkan itu nah ini kan sudah sudah paling atas lah kalau radikal itu paling atas teroris paling keren lah paling atas tetapi ketika saya saksikan intoleran intoleransi kasus kemudian mendekati bilpres yang kemarin itu saya sampai gede-gede gitu kok seperti itu kan gitu nah apakah ini ini yang harus kita luruskan masalah intoleransi dalam Islam ini adalah ajaran Islam toleransi itu ajaran Islam berarti kebalikannya kalau intoleransi berarti bukan ajaran Islam toleransi adalah bagian daripada akhlak Islam kemudian yang kedua kebenekaan atau keberagaman ini sunatullah hukum alam tidak bisa kita tolak dan tidak bisa kita tentang makanya pasti ada ya walaupun keberagaman ini masalah agama rasuku dan lain sebagainya tetap akan ada kalau kita menentang berarti kita menentang sunatullah saya kembali ke pertanyaan apakah ada hubungannya antara intoleransi dengan ini secara langsung atau tidak langsung dengan radikalisme atau terorisme jadi begini tadi kan sudah saya sampaikan bahwa kami melakukan aksi itu tidak ada hubungannya dengan intoleransi itu tetapi begini kalau berarti kalau kan begini kalau masalah radikalisme tentunya teroris ini yang paling tinggi yang intoleransi anti keberagaman itu masih di dibawanya tetapi kalau selama ini apa yang terjadi yang kami lakukan itu tidak ada hubungannya dengan intoleransi karena kami menerima kami sebagai teroris itu menerima ada toleransi tadi sudah saya sampaikan kalau saya ini tidak menerima atau kami tidak menerima adanya keberagaman tentunya banyak sekali yang sudah kita bom dan kita bunuh kalau standarnya mas alam untuk mengukur intoleransi itu kan jengan mau gak anak anda kalau misalnya kepala sekolahnya itu katolik misalnya mau gak menyekolahkan anak disitu kenapa kok seperti itu nah itu ukuran intoleransi mas alam ya enggak enggak seperti itu kalau menurut saya ngapain saya kok menyekolahkan ke sekolah yang kan gitu tetapi kalau misalkan ya misalkan ini saya harus menyekolahkan anak ke SD negeri ke situ dulu ke situ dulu terus kebetulan kepalanya ini apa kepalanya ini non muslim ya tetap saya sekolahkan clear mas alam itu makanya takkan tadi saya sudah sampaikan saya lihat intoleransi di negara kita ini kan gitu oh saya ini teroris kok melihat intoleransi sama anti keberagaman saya kaget itu ini yang harus kita luruskan bersama-sama kan gitu terutama NO nah tutup lama ini saya akui jadi istilahnya saya terbantu benar deradikalisasi yang dilakukan oleh NO terima kasih Terima kasih telah menonton!